Karena selalu ada kesempatan jika kita mau berusaha dan berjuang untuk menggapai mimpi serta cita-cita kita. Oke, jumpa lagi bersama saya Donny dan kali ini bersama Deandra dan juga Kak Otin. Kita hari ini di destinasi ketiga. Tadi kita sudah di Manulalu, kemarin sudah di Soa dan hari ini kita ke kampung Bena. Hari ini kita akan lihat kampung Bena ini seperti apa karena ini baru pertama kali. Dan untuk teman-teman yang datang, kalau sekarang harga tiket masuknya cuma Rp20.000 ya. Tidak berubah. Tidak berubah dari dulu. Oke, kita keliling-keliling dulu. Salah satu destinasi yang ingin sekali saya kunjungi adalah kampung ada tradisional Bena. Dan akhirnya sekarang bisa terwujud. Perjalanan kami kali ini dengan Deandra dan juga Kak Otin. Tiket masuk ke kampung ada tradisional Bena sebesar Rp20.000 per orang. Dan setelah mengurus administrasi, kami pun mulai berkeliling-keliling kampung ada tradisional Bena ditemani dengan Kak Otin. Dan selama berada di Bejawa, kami menginap di rumahnya Kak Otin dan juga Kak Mega. Oke, kali ini kita mulai berjalan dengan Kak Otin dan juga ada Deandra di sini. Di sini jumlah kakaknya ada berapa sih, Kak? Dengan rumah adatnya. Kakak itu Rp60.000, kalau rumah adatnya Rp45.000. Nah ini kan kayak ini beda nih, Kak, ini sama ini. Ini maksudnya gimana, Kak? Ini sama rumah ini, ini kayak ada lopo-lopo ya. Kalau misalnya kami yang awam kan tidak mengerti nih. Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Kalau yang ini, ini ngadu, terus yang ini baga. Kalau ngadu ini melambangkan laki-laki, kalau yang baga ini perempuan. Jadi setiap suku itu punya ngadu dan baga yang beda-beda. Oke, kita naik tangga dulu. Kita ke atas lagi. Wuh, lumayan juga sih. Aduh. Lokasi kampung ada tradisional Bena berada di desa Tiworiwu, kecamatan Jirebu, kabupaten Ngada. Lokasinya tidak terlalu jauh dari destinasi sebelumnya, yakni Manulalu, karena masih berada dalam satu kawasan. Kami tiba di lokasi sekitar jam 12 siang, dan pengunjung yang datang pun tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan kita masih dalam masa new normal, dan belum banyak pengunjung yang datang. Hal ini menguntungkan kami, karena kami bisa lebih banyak ruang untuk mengabadikan momen di sini. Terima kasih telah menonton! Kampung adat tradisional Bena merupakan kampung adat yang masih dijaga kelestariannya, rumah-rumah adat yang masih terawat dengan baik, serta suasana kampung yang tenang dan ramah. Sejenak saya berpikir bahwa adat dan budaya memang seharusnya dijaga dan dirawat agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Dan ini membuat saya semakin tertarik untuk mengeksplore lebih dalam tentang adat dan budaya di Bajawa ini. Nah teman-teman, ini ya mungkin kalau teman-teman sudah ada yang sudah ke Bena, sudah merasakan ya ini kali pertama saya ke Bena, dan sangat takjub ya dengan kenaturalannya, lokalitasnya juga masih terawat dengan baik sekali. Jadi untuk teman-teman semuanya, wajib untuk mengunjungi kampung Bena ini ya. Oke teman-teman, ini view dari atas, di depan sini ada patung gua Maria, dan ini teman-teman bisa lihat view dari atas patung ini ya. Bisa melihat secara keseluruhan kampung Bena ini. Keren! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sekian dulu kita jalan-jalan hari ini ke kampung Bena. Sudah melihatnya langsung, ini kali pertama saya, ini kali ketiga, ini berkali-kali. Oke, nanti kita akan eksplore lagi Bajawa seperti apa, ikuti terus ya video. Terima kasih telah menonton! Suasana yang sejuk serta keindahan bangunan yang ada di kampung adat tradisional Bena ini, membuat kaki enggan melangkah pulang. Namun, kami masih punya banyak destinasi-destinasi yang tidak kalah bagusnya dari kampung adat tradisional Bena ini, yang akan kami eksplore. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk nonton video-video lainnya. Jadi, mari ke NTT!